Intro Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fredo Blokostanga Saya dari jurusan teknik sipil, kelas 4 PKPG Di saat ini saya akan mempersanahkan tentang materi entrepreneurship Gambar judul, menyebutkan dan mengidentifikasi karakteristik biur usaha Pada materi ini kita akan membahas 7 pembahasan Yang pertama, ciri-ciri wira usaha Kedua, manajemen dan organisasi usaha kecil Ketiga, karakteristik keberusahaan Empat, falsafah wira usaha Kelima, sikap mental wira usaha Kenam, membangun etos kerja Dan yang terakhir, yang ketujuh, faktor kunci keberhasilan menjadikan usaha kecil Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ciri-ciri wira usaha Seorang keberusahaan memiliki cara berpikir yang berbeda dari manusia para umumnya Mereka memiliki motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai Sikap dan perilaku sebagai manusia umumnya Yang pertama, percaya diri, kemimpinan, memiliki motif berproses tinggi, memiliki perspektif ke depan, memiliki gravitas tinggi, memiliki komitmen terhadap pekerjaan, memiliki tanggung jawab, memiliki kemanderian, memiliki keberanian menghadapi risiko, dan selalu mencari peluang Kemudian materi selanjutnya, manajemen dan organisasi usaha kecil Manajemen usaha kecil dapat diidentifikasi sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi menang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya seusaha kecil Manusia, keuangan, fisik, dan informasi Guna mencapai sarana organisasi usaha secara efektif dan efisif Usaha kecil sebagai sebuah organisasi bisnis keseluruhannya fungsi manajemen sebagainya dijelaskan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan Jadi manajemen usaha kecil karena skala usaha bisnisnya lebih kecil Maka pengelola sumber daya organisasi bisnis dari usaha kecil lebih sederhana dan mudah dikelola Sehingga fungsi operasional dari manajemen usaha kecil lebih mudah direncanakan bahkan dikedalikan Selanjutnya, karakteristik kewarasan Yang pertama, keinginan untuk tanggung jawab atas upaya mereka Kedua, preferensi untuk risiko sedang Intinya selalu menghindari risiko terlalu rendah atau terlebih Ketiga, keyakinan dalam kesuksesan mereka Keempat, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang cepat Yaitu memiliki semangat dan kerja untuk mewujudkan keinginan Untuk masa depan yang lebih baik Kelima, enerjik, penuh semangat dan berusaha mewujudkan keinginan Dan menciptakan masa depan yang lebih baik Orientasi masa depan niatnya memiliki visi dan misi jangka panjang Kemudian, falsafah, wira usaha Belajar kewarasan perlu memiliki pegangan dasar filosofi Yang mendasari setiap gerak dan tingkah laku kewarasan Yang mendasari setiap gerak dan tingkah laku kewarasan niat Yaitu, pertama, kebersihan tergantung dari kesediaan untuk bergantung jawab atas pekerjaan anda sendiri Kedua, belajar banyak tentang diri sendiri Ketiga, kekuatan datang dari tindakan-tindakan sendiri dan bukan dari tindakan orang lain Keempat, kegalan harus diterima sebagai pengalaman belajar Ketiga, kejarlah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan dan kekerampilan Ketiga, terimalah diri anda sebagai adanya tingkatan kekuatan dan kekurangan kelemahan Ketujuh, lakukanlah hal yang penting dapat dikerjakan paling baik Kedelapan, hasil yang dapat diterima lebih penting daripada yang sepuluh Materi selanjutnya, sikap mental wira usaha Yang pertama, mental ulet, tegar dan optimis Kedua, inovatif dan kreatif Ketiga, multitasking Keempat, pekerja keras Kelima, hemat dan cermat Keenam, berani mengambil resiko Kemudian materi selanjutnya, membangun etus kerja Yang pertama, mulailah dari diri sendiri Kemudian, tanamkan perilaku Memanfaatkan waktu secara efisien Mendarai gangguan sebisa mungkin Jangan biarkan kesalahan menghancurkan semangat Dan terakhir, pertahanan keseimbangan dalam waktu bekerja Materi selanjutnya, faktor kunci keberhasilan Mendarikan usaha kecil Yang pertama, punya visi dan misi yang jelas Kedua, rencana bisnis yang matang Ketiga, keahlian dan pengetahuan Empat, kepimpinan yang kuat Kelima, kreatifitas Keenam, kemampuan beradaptasi Ketujuh, keberanian mengambil resiko Kedelapan, konsisten Kesendirian, fokus pada pelanggan Kesepuluh, kemampuan manajemen waktu Kesepuluh, kualitas produk atau layanan Kedua, kemampuan verbal dan komunikasi Tiga belas, keuangan dan sehat Empat belas, jaringan dan konektivitas Dan yang terakhir, tahan empat Oke teman-teman, sekian itu dari presentasi saya Semoga presentasi ini bisa dimengerti Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati